Warga Ukraina berkendara di jalan bersalju dengan sebuah tank dari Rusia. Warga desa di Kharkiv yang terkepung memamerkan temuan terbaru mereka berupa sebuah tank Rusia. Mereka bersumpah untuk menggunakannya melawan agresor Rusia. Seorang pria berteriak, kami telah berhasil dan kemuliaan bagi Ukraina katanya. Saat ia dan warga lokal lainnya berkendara melalui lapangan bersalju dengan tank Rusia tersebut. Sementara petani lain membakar sistem peluncuran rudal panser Rusia senilai 209 miliar rupiah sebagai bentuk perlawanan terhadap pasukan Vladimir Putin. Sebuah kendaraan peluncur rudal yang dicat dengan simbol Z Rusia itu dibakar oleh para petani di lapangan terbuka pada saat warga mempertahankan diri dari invasi Rusia. Pria pemberani yang membakar kendaraan itu mengatakan tentara Rusia melarikan diri seperti tikus. Boris Vilatov, wali kota Dnipro, membagikan gambar sistem rudal panser C yang terbakar di media sosial, mengklaim bahwa para petani menyita dan menghancurkan kendaraan itu. Video itu direkam di dekat kota Bastanka di wilayah selatan Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar.